Petugas pemadam kebakaran dengan dibantu warga berhasil memadamkan api di kawasan padat penduduk di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Selasa Siang, 27 September. Dalam kejadian ini, tiga orang, dua di antaranya pewarta foto, terluka tertimpa genteng. Ketiga korban, Tony Hartawan, wartawan Tempo, Gunadi, wartawan Jurnal Nasional, dan seorang warga, Wawan, dilarikan ke rumah sakit S. Minto Harjo. Ketiganya mengalami luka robek di bagian kepala. 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi kejadian tersebut. Dalam waktu satu jam, api berhasil dipadamkan petugas dengan dibantu warga. Petugas Polsek Tanahabang yang menangani kejadian ini belum dapat memastikan penyebab kebakaran tersebut. Menurut Kapolsek Tanahabang AKBP JRC Mamura, petugas sehingga kini masih menunggu hasil olah TKP. Kebakaran terjadi di Gang Beringin RW01, Keluran Bendungan Hilir, Kecapatan Tanahabang, Jakarta Pusat. Menghanguskan 150 rumah, sementara kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sebagian warga mendukah api berasal dari rumah salah satu warga yang berada di RT-06 RW01. Itu kini-kini dari rumah siapa, Pak 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 Pak? Kalau kurang jelas katanya rumah Ibu Ayu, katanya kalau untuk chronologi terakhirnya, saya kurang jelas. Tidak tahu dari mana asalnya kompor, entah apa. Dari Jakarta Pusat, Deni Jainudin, Postkota TV melaporkan.